Hilang bolanya, Arhan Kaka kali ini memenangkan bola, Arhan Kaka tinggal tarik kepada Soe Alamoto Potong saja Ya masih sangat sulit bagi Arhan Kaka untuk menghadirkan ancaman di pertahanan tersikamu Ya kita juga harus mengapresiasi kinerja dari pemain muda ini ya Walaupun memang jam terbang mempengaruhi performa dari Arkan Ada satu keputusan yang disaat ketika dia ingin melakukan eksekusi itu akan lebih efektif nih Dibanding dia harus melakukan cutback Bola dikarik lagi tadi oleh Arhan Penta kepada Friska Masidoro Apik operannya Arhan Penta Baik sekali, Arhan Penta menusuk Arhan Penta kali ini mencoba untuk menjaga bola Dan kita lihat sebuah serangan coba dibalik Kisla Suiting dari Shulton Ternyata masih hadapi hadangan tadi sehingga ada defleksi ya Pak Budi Betul Jadi kita lihat disaat Friskaabu seharusnya menghadirkan ruang dan gol Walau mereka yang kerap kali terancam di ujung laga Ya sebenarnya Friskaabu juga memiliki persentase yang cukup tinggi di akhir-akhir menit untuk bisa menciptakan gol ya Mereka berada di persentase 37,5% Sejauh ini mereka tertekan dengan performa yang sangat konsisten dari versi solo sebagai tuan rumah Baik tadi kombinasinya Mesidoro Arhan Penta kali ini Tarik kepada Friskaabu Mesidoro Mesidoro Onside Oh lolos dia Arhan Penta Oh sayang Kita lihat bagaimana trupas yang sangat brilian dari Mesidoro ya Ada pelanggaran yang terjadi terhadap Ronnie Sugen Ya Permaingan passing di ruang-ruang kecil yang menarik jadi diadilkan oleh persi solo Ya dan pemirsa Sempatnya Heru Chayono juga sudah meniupkan peluit panjang karena berakhiran laga di stadion Marahan Yang terakhir dengan tiga poin untuk tuan rumah Persi Solo Karena Laskar Sambernyawa Mampu mengambil gol tadi melalui Ronnie Gonzalez dan juga Zanadi Walaupun sempat ada gol penghibur dari Pedro Tapi ternyata tidak cukup bagi Friskaabu untuk menciptakan perbedaan Skor akhir Persi Solo 2 Friskaabu yang sudah masuk ke 3 Jangan kemana-mana Kami akan kembali ke studio